Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kesantri Kita baru-baru ini diramaikan dengan Ada sebagian teman kita yang pamer aurat Jadi dalam kesempatan ini Saya yang awam ini Akan menjelaskan atau mengomentari tentang Bagaimana sih itu tentang pamer aurat Nah sebelum ke penjelasan lebih lanjut Saya akan membawa Sahabat kesantri ke sholat dulu Itu kan ada aurat untuk laki-laki Ada aurat untuk perempuan Nah ketika Melaksanakan sholat itu khususnya untuk Para wanita Silahkan menyebut perempuan Itu kan harus sangat hati-hati Jangan sampai terbuka aurat Kelihatan aurat Kelihatan warna kulit Itu kan tidak sah Ketika sujud kelihatan Kelihatan itu telapak kaki itu tidak sah Kelihatan rambut tidak sah Kelihatan pusat tidak sah Itu harus sangat hati-hati Makanya yang lebih baik menurut guru-guru saya Sebelum pakai mukena itu Sebaiknya pakai ciput atau tuplu Pakai kerudung Kalau pakaiannya itu yang tangan panjang Pakai sarung tangan khusus untuk sholat Pakai celana panjang atau training Atau lejing Bahkan pakai kaos kaki khusus untuk sholat Nah ketika sudah rapi Rambut tidak ada yang kelihatan ke atas Rapi dari ujung kaki sampai ujung kepala Sangat rapi, sangat hati-hati Barulah pakai apa? Pakai mukena Nah itu yang paling baik Permasalahan Terkadang kalau pakai mukena disini Ini kan aurat Harusnya kan disini Hati-hati disini Kelihatan rambut batasan ini Ini harus tertutup Harus ditutupi supaya rambutnya tidak kelihatan Yang penting ada tempat untuk sujud Jangan sampai rambut kelihatan Ada yang kelihatan Ada yang tembus dari mukena ke atas itu Tidak sah Ketika sujud Kelihatan Itu bawah telapak kaki tidak sah Kalau sedang takbiratul ihram Takbiratul ihram Kelihatan pusar karena tidak pakai baju Itu kan bagaimana? Itu tidak sah Itu harus sangat hati-hati Makanya untuk para wanita Dimanapun anda berada itu Ketika sholat jangan sembarangan Jangan asal-asalan Rapihkan dulu pakaian kita Dari ujung telapak kaki sampai ujung kepala Baru setelah itu pakai mukena Warna silahkan Terserah sahabat desantri Tapi yang paling penting itu adalah warna putih Warna putih Abdul Ustiyah Tawbul Abiyah Nah seperti itu Untuk laki-laki sebetulnya simpel Ketika sholat Kalau bahasa guru saya Pakai kolor doang Asal tertutup orang Ya sah Tapi belum tentu diterima oleh Allah SWT Karena kurang sopan atau tidak sopan Jadi disamping tutup orat Juga harus diperhatikan tentang kesopanan Tata kerama kita Sedang sholat Tata kerama kepada Allah SWT Itu barangkali sekelumit tentang sholat Nah yang akan saya komentari Bagaimana itu Kalau di media sosial itu kan kelihatan orat Bahkan pamer Orat Itu kan sekarang sudah ramai Sedang ramai Dimana-mana diperbincangkan Teman kita Semoga Segera tobat kepada Allah SWT Itu kan kelihatan orat Itu bagaimana Itu Kelihatan orat itu sebetulnya Yang komennya pun Teman kita itu Sahabat dan santri Sebetulnya itu Kelihatan orat juga Nah Untuk para wanita Sebetulnya yang paling rapi begini Pakai hijab Pakai hijab Hijab yang mampu Menutup Rambut Rambut Jangan sampai kelihatan Termasuk buah dada Itu jangan sampai kelihatan Bentuknya Termasuk Lekukan-lekukan tubuh Itu jangan sampai kelihatan Itu kan yang paling baik Jadi ketika seseorang Pakai kerudung Meskipun mahal Meskipun bagus Tapi masih kelihatan rambut Itu kata guru saya Itu Itu belum mampu Atau belum bisa pakai kerudung Pakai hijab Jadi Yang sudah mampu Dan bisa pakai hijab Itu ketika Rambutnya tidak kelihatan Dan buah dadanya Termasuk lekak Lekuk tubuh Itu tidak kelihatan Makanya Yang paling baik Menurut keterangan Itu Wanita itu Jangan pakai-pakaian Yang serba ketat Nanti kelihatan Lekuk tubuh Dan itu Sangat dikomentar oleh agama Nah seperti itu ya Tentang Menutup koran Jadi untuk Sahabat dosandri Dimanapun Anda berada Khususnya Para wanita Kita sudah seharusnya Kita belajar Menutup koran Dengan baik dan benar Karena Itu yang Diperintahkan oleh agama Sudah seharusnya Kita tidak Terlihat Rambut kita Sudah Seharusnya Lekak-lekuk tubuh Tidak kelihatan Tentunya Dengan pakaian yang pantas Tetapi tidak terlalu mencolok Karena Akan mengundang Sahwat Untuk para Lelaki Itu harus sangat Dijaga Di zaman Rasulullah S.A.W Ada Orang yang lewat Ketempat itu Hijabnya Jatuh Bagaimana dia Reaksinya Satu pekan Wanita tersebut Malu Melewati Area tersebut Melewati Tempat tersebut Nah Sangat baik Untuk para wanita Harus ada Sifat malu Bukan malu-maluin Tapi Ada sifat malu Al-hayau Minal iman Karena Malu itu Sebagian dari Iman Itu harus ditumbuhkan Dengan tetap Kita Belajar Kita Menghadiri Majelis ta'li Majelis ilmu Majelis dikir Kita bertanya kepada Para ulama Kepada yang ahli Pasaluh ahladikri Ingkutum Latalamun Dengan kita Bersungguh-sungguh Untuk Bagaimana caranya kita Supaya Ada Kemauan Dan kesemangatan Untuk menutup aurat Sehingga Tidak ada lagi Yang dikatakan Khususnya di Indonesia Yang Pamer Aurat Jangan Pamer Aurat Kita harus sayang Terhadap diri kita Orang tua kita Ada pun Untuk Kita Mencari Nafkah Mencari Uang Carilah Uang Dengan cara yang halal Dan semoga Keberkahan Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Untuk Masalah Pamer Aurat Sebaiknya Secepatnya Itu ditinggalkan Dan Videonya itu Dihapus Karena takut Nanti menjadi Dosa zariyah Ke alam barzah Dan kita Buat konten-konten Yang positif Yang bermanfaat Yang ada nilai dakwahnya Tentunya Semoga Menjadi Uang yang halal Yang banyak Yang barokah Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton